Intro Bahasa Minangkabau yang hidup dan berkembang di Sumatera Barat merupakan 1 dari 26 bahasa daerah yang ada di Sumatera serta 1 dari 718 bahasa daerah di Indonesia meski masih menjadi bahasa utama yang digunakan dalam berkomunikasi oleh masyarakat setempat namun seiring waktu penuturnya mulai berkurang berkurangnya penutur bahasa itu diduga karena banyaknya warga Minang yang sudah menggunakan bahasa lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari di keluarga dan pergaulan Agar tidak punah, upaya pelustarian bahasa Minangkabau sebagai bahasa ibu perlu terus dilakukan Pada 2021, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menerbitkan edisi ketiga Kamus Bahasa Minangkabau Indonesia Kamus ini disusun oleh Diana dan kawan-kawan Kamus tebal 889 halaman ini merupakan kelanjutan edisi pertama yang terbit pada 2009 dan edisi kedua pada 2012 Menurut Aminu Latif, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat saat itu Kamus yang mereka susun merupakan bentuk pendokumentasian kekayaan bahasa sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah dari kepunahan Menurutnya, pendokumentasian dan pemeliharaan penting dilakukan karena bahasa daerah juga sebagai penjaga budaya Kamus Bahasa Minangkabau Indonesia edisi ketiga ini menambahkan 500 entry dari edisi sebelumnya sehingga total entry-nya mencapai 29.387 entry Setiap tahun, kawan-kawan dari KKLP, KKLP itu kelompok kerja layanan profesional itu mereka menambah entry dari semua bahasa tersebut Selain menyajikan makna kata secara ensiklopedis di dalam kamus baru ini, masing-masing makna kata juga disertai dengan contoh pemakaiannya dalam bentuk kalimat sehingga lebih mudah dipahami Keberadaan Kamus Bahasa Minangkabau sendiri ternyata bukan hal baru Jauh di masa lalu, upaya mengoleksi perbendaharaan kata-kata Minangkabau itu sudah dilakukan Kamus Bahasa Minangkabau pertama terbit pada 1891 atau di zaman kolonial Belanda Adalah Jel van der Thorn, kepala sekolah Raja Bukit Tinggi dan juga peneliti budaya yang memulainya dengan kamus berjudul Minangkabau's Malaysia Netherlands Wonder Book Ditulis dengan huruf Jawi atau Arab Melayu untuk entry Melayu Sedangkan entry Minangkabau dengan huruf Latin yang dilengkapi tanda baca Kemudian pada 1935, seorang guru bernama M. Taib Sultan Pamuncak juga menulis kamus bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, Riau Kamus itu diterbitkan oleh Balai Pustaka dengan menggunakan ejaan Fund of Cusion Kamus M. Taib itu dinilai cukup lengkap mencatat kosa kata bahasa Minangkabau termasuk kiasan dan peribahasa Penulisan kamus sendiri menurut M. Taib karena di masa itu bahasa Minangkabau sudah menjadi furtel atau bahasa utama di sekolah-sekolah negeri dan sekolah pemerintah di Sumatera West Coast Bahkan menurutnya, bahasa Minangkabau juga dijadikan Lerfak atau mata pelajaran di Jonges Normal School Padang Panjang Sejarah perkamusan bahasa Minangkabau berlanjut pada 1983 Saat itu terbit kamus kecil bahasa Minangkabau Indonesia Minang Minang Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Mutiara Jakarta Kamus 187 halaman itu ditulis oleh Yunus Este Majolelo Seorang mantan guru dan pengarang berbagai buku kelahiran Sinurut Talu Pasaman 1910 Kamus yang disusun Yunus telah dilengkapi dengan urayan tentang bahasa Minangkabau Hanya berselang dua tahun kembali terbit kamus Minangkabau Indonesia Kali ini penulisnya Marah Rusmali Yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Data yang digunakan dalam kamus ini adalah bahasa Minangkabau umum Yaitu bahasa Minangkabau yang dipahami secara umum oleh masyarakat Minangkabau Penulisan kamus bahasa Minangkabau terus berlanjut Pada 1987 hadir kamus kecil berjudul Kata-kata khusus Minangkabau Spesifik Minangkabau Vocabulary Kamus tebal 142 halaman itu diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau Setahun kemudian penerbit yang sama juga merilis ungkapan bahasa Minangkabau Expression Kedua kamus itu ditulis oleh Khaydir Anwar Seorang akademisi yang pernah menjadi dekan Fakultas Sasra Universitas Andalas Beranjak ke tahun 90-an Perjalanan kamus bahasa Minangkabau terus berlanjut Pada 1994 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menerbitkan kamus baru Kamus Bahasa Indonesia Bahasa Minangkabau itu disusun oleh Nur Lela Adnan dan kawan-kawan Pada volume satunya berisi alfabet A sampai K Dan volume kedua berisi alfabet L sampai Z Berjarak setahun terbit pula kamus yang ditulis oleh Akademisi Luar Negeri Gerald Mosai Kamus itu diterbitkan di Paris oleh Hartmatan and Association Archipel Itu dianggap lebih lengkap dibandingkan kamus bahasa Minangkabau lainnya Di dalamnya juga terdapat toponim nagari dan kampung-kampung yang ada di Minangkabau Pada 1996 Anas Nafis juga merilis kamus beribahasa Minangkabau yang diterbitkan oleh Intermasa Kamus Nafis itu memuat kata-kata hiasan seperti Pameo, Mamangan, Pepatah, Peribahasa, dan Petua Perjalanan kamus bahasa Minangkabau berlanjut hingga ke era milenial Pada 2002 muncul pula kamus umum bahasa Minangkabau Indonesia yang disusun oleh Abdul Kadir Usman Kamus yang diterbitkan oleh Anggrek Media itu banyak mencatat kosa kata bahasa Minangkabau Dua tahun kemudian, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau menerbitkan dua kamus sekaligus Dua kamus itu adalah kamus lengkap bahasa Minangkabau, Minang Indonesia, dan Indonesia Minang Kehadiran kamus-kamus bahasa Minangkabau itu menjadi referensi dari generasi-generasi Untuk mengetahui kekayaan bahasa Minangkabau Tidak hanya berguna untuk upaya menyelamatkan bahasa Minangkabau dari ancaman kepunahan Namun juga menjadi pedoman bagi masyarakat baik dari dalam Minangkabau maupun luar Minangkabau Termasuk peneliti asing untuk memperkaya pengetahuan mereka tentang bahasa maupun budaya Minangkabau Terima kasih telah menonton!